Ini untuk masalah sih bedanya Ini di semuanya Salah satunya kalau di banking Itu ada Di bank di Australia Juga pakai solusi portal kita Namanya Ubank Itu untuk proses Internet bankingnya segala Dia juga pakai solusi Kalau internet banking Berarti pakai HTTPS atau pakai gimana ya Jadi Kalau internet banking Biasanya kita solusinya bukan cuma Si webenter portal aja sih Kita ada berbagai produk Yang untuk handle security nya juga ada Jadi kita masukkan ada solusi Untuk identity management nya juga Terima kasih Terima kasih Kemudian saya masuk Untuk business process management Apa sih tantangannya Saat ini yang biasanya terjadi saat ini Biasanya kita Memiliki kendala untuk Untuk menggabungkan Multi channel customer interaction Nah misalnya kalau di banking ini Biasanya kita ada Beberapa macam channel Di banking itu ada internet banking Kemudian biasanya ada Monifial banking Kemudian di aplikasi untuk ATM dan teller nya sendiri Terus sebenarnya kan Dia memiliki Guna Mempunyai function yang sama Tapi dia harus Di distribute menjadi beberapa channel Nah Biasanya kendalanya yang biasa dihadapi Masing-masing channel ini Mereka mempunyai development team sendiri-sendiri Jadi masing-masing aplikasi Harus di develop sendiri-sendiri Kemudian yang kedua Bagaimana cara kita melakukan Otomatisasi proses Across aplikasi Jadi Kalau kita ingin integrasi Antara aplikasi yang satu Dengan aplikasi yang lain Bagaimana sih kita mendesain Proses Osgestrasinya Kemudian Bagaimana mudahnya kita Memodifikasi Jika ada perubahan Bisnis proses Bisnis proses di suatu perusahaan Mungkin Hampir tiap tahun bisa berubah Bagaimana kita Menyesuaikan aplikasi kita Menyesuaikan terhadap Perubahan bisnis proses tersebut Dan bagaimana efek Kustomisasi Yang terjadi Jika terjadi perubahan Bisnis proses tersebut Lalu saja itu kan Biasanya kalau kita develop manual Kita memakan banyak waktu Untuk develop lagi Dari awal Seluruh aplikasinya Bisnis proses Di sini Oleh karena itu Untuk mana Tidak ada yang namanya Bisnis proses Management Bisnis proses Management ini adalah Suatu pendekatan Untuk modeling Dan otomatisasi Untuk Mengoptimalisasikan Suatu bisnis proses Cross divisi Tadi Di oracle Solusi bisnis proses Management ini Kita nama produknya adalah Oracle BPM Suite Dimana dia Terdiri Dari Lima komponen ini Yang pertama Ada yang namanya Process Composer Process Composer itu adalah Back-based Customization Jadi bagaimana kita Mendesain proses Untuk proses Berupa back-based Di dalam back-based Biasanya proses Composer ini Dipakai oleh Bisnis user Untuk mendesain Bisnis proses dia Kemudian Yang kedua Ada BPM Studio BPM Studio ini Menggunakan Jadi developer BPM Studio Lebih banyak Dipakai oleh IT Jadi biasanya Prosesnya Ketika bisnis user Sudah mendesain Proses Bisnis proses dia Bisnis proses ini Diberikan kepada IT Untuk misalkan Kalau ada integrasi Dengan sistem lain Si IT yang melakukan Modifikasi Dari sudut pandang IT nya Si IT akan membuka Desain tadi Di dalam JDeveloper Kemudian Ada yang namanya Process Spaces Process Spaces ini Adalah interface Yang dilihat oleh User yang menggunakan Solusi Bisnis proses Management ini Jadi kalau Bisnis proses Management kan Biasanya ada Inbox ya Ada tas-tas yang harus Dikerjakan Misalnya Jadi disini Di process Spaces ini User bisa login Kemudian dia bisa melihat Berapa sih tas yang harus Diproses oleh dia Semua proses Kemudian detail tasnya itu apa Semua dia lihatnya Di process Spaces ini Kemudian ada Engine BPM nya itu sendiri Namanya BPM Lantai Dia support standard base Dia support standard base Yaitu BPMN Dan BBL Juga web service Kemudian dia juga Berjalan di atas SOE Dan ada business rule Yang terakhir adalah Proses analitik Proses analitik ini Adalah Suatu interface Untuk monitoring Proses workflow nya Jadi misalnya kita ingin melihat Tracking workflow nya ini Sudah sampai mana Ada berapa banyak yang workflow masuk Itu kita bisa lihatnya Di proses analitik Ini komponen-komponen nya tadi Itu yang Ada Oracle Biggram Studio Dan kita konsepnya Menggunakan Oracle Metadata Service tadi Untuk memuinkan perbuahan saat terang time Business Process Composer Jadi ini untuk Mendesain Proflow nya Kemudian ada BPM Process Spaces Disini ada BPM Process Spaces Dan BPM Workspace Sebenarnya gunanya sama Yaitu interface yang dilihat oleh user Cuma bedanya Kalau Oracle BPM Workspace Ini adalah UI default dari Oracle BPM tadi Kalau Oracle BPM Process Spaces Adalah Oracle BPM yang Diintegrasikan ke dalam Web Center Portal Jadi kalau kita ingin Pada saat Human Interaction Workflow tadi Kita ingin menambahkan Fitur-fitur yang ada di Web Center Portal Misalkan untuk kolaborasi Atau dia bisa mengakses Dokumen yang terkait Dengan workflow tersebut Kita biasanya Menggunakan Oracle BPM Process Spaces Nah kemudian Di Oracle BPM Runtime nya ini adalah Engine Workflow itu sendiri Jadi dia sempat untuk BPM N Service Engine Dan BPL Service Engine Bedanya BPM N Dan BPL Jadi kalau BPM N ini Lebih ke Level BPM Jadi Yang terkait dengan Human Task Workflow Biasanya kita menggunakan BPM N Sedangkan yang terkait dengan Integrasi antar service Biasanya kita menggunakan BPL Kemudian ada Rules Engine nya Untuk mendefinisikan Rules-rule Yang terkait dengan Workflow tadi Untuk menentukan Routing dari Workflow nya Kemudian ada Human Workflow Engine Dan Oracle BPM ini Running di atas SOI Dan Oracle Weblogy Dan yang terakhir Ada Oracle Internet Rows Manager Ini untuk Memonitor Service-Service nya Ini untuk fitur-fitur dari Oracle BPM sendiri Yaitu dia support Untuk BPM N 2.0 Modeling dan simulation Jadi ketika kita sudah Mendesain suatu Business process Kita bisa melakukan Simulasi terhadap Workflow yang kita Desain tadi Jadi mungkin Kira-kira Kalau kita Desain seperti ini Mungkin ada Deadlock di mana Itu kita bisa Analisa melalui Simulator ini Kemudian Dia mendukung Webbase process Composer Dan Serocode Jadi untuk Desainnya pun Kita juga Drag and drop Komponennya Kemudian Dia support Business Catalog Untuk kolaborasi Dan Social process Spaces Ini Kalau kita Ingin menggunakan Fitur-fitur Untuk Social networking Kita menggunakan Event process Spaces Yang di-deploy Di atas Webcentral portal Ini semua dikontrol oleh Oracle Weblogic Ini itu tadi ya Semuanya Di atas Weblogic Jadi kalau Sudah membangun Di Yang lain Nggak mungkin Bisa diproses Macam-macam Kalau di Integrasinya Bisa Kan Biasanya kita Bisa menggunakan Webservice Cuma Kalau Engine BPMnya Sendiri Memulakan Simulasi Dan sebagainya Itu harus Tetap Harus Simulasi Untuk Modding Dan sebagainya Harus Bongkar Oke Jadi ini Untuk Lifecycle Dari BPM Tadi Yang pertama Kita Melakukan Modeling Prosesnya Setelah Kita Mendesain Worklonya Kita Berikan Kepada Developer Developer Untuk Melakukan Implementasinya Jadi Misalkan Ada Integrasi Dengan Aplikasi Lain Si Developer Yang Akan Memangun Service Service Kemudian Dari Sisi Owner Yang Sendiri Dia Bisa Berkolaborasi Dengan Business Analis Untuk Misalkan Jika ada Perubahan Business Proses Tadi Kemudian Business User Bisa Berkolaborasi Untuk Menggunakan Juman Task Logo Yang tadi Sudah Design Dari Sisi ID Dia Bisa Memanage Dan Memonitor Logonya Menggunakan Proses Analisis Disini Oracle BBM Adalah Suatu Aplikasi Yang Running Di Atas Oracle SOE Beda Antara Soe SOE Dengan BBM Kalau SOE Biasanya Lebih Banyak Terkait Dengan Service Service Dan Itu Mungkin Bukan Business User Friendly Itu Memang Mainan Dari Sisi IT Developer Dan Kalau Di BBM Ini Jadi User Itu Memang Bisa Mendesign Sesuai Business Proses Yang Dia Gunakan Ini Contoh Contoh Untuk Contoh Tampilan Untuk BBM Studio Jadi Disini Kita Menggunakan JDeveloper Juga Kita Tinggal Download Extension Untuk BBM Ketika Kita Download Untuk BBM Di Palette Ini Kita Ada Tambahan Palette Untuk BBM Dimana Kita Misalkan Kita Ingin Menambahkan Proses Atau Call Service Kita Tinggal Drag And Drop Bid Subline Drag And Drop Ini Pomponen Di Set Disini Tampilannya Icon Juga Bisa Lihat Misalnya Kalau Disini Ada Gambar Orang Berarti Ini Menanggambarkan Human Password Pro Sedang Kalau Disini Adalah Suatu Untuk Call Service Nah Ini Kalau Percamanan Dia Ada Icon Sini Jadi Kalau Yang Disini Adalah Struktur Projeknya Itu Sendiri Jadi Disini Kita Bisa Lihat Mana Sih Human Task Work Lohnya Kita Bisa Lebih Di Dalam Bentuk Trinya Kalau Ini Dalam Visualisasinya Kemudian Yang Disana Tadi Komponen Komponen Setelah Digambar Gini If Dan Langsung Jalan Sendiri Kita Desain If Dan Else Di Roles Dicap Ya Ketika Kita Sudah Gambar Itu Otomatis Proses Sudah Di Desain Kita Deploy Otomatis Terusnya Akan Mengikuti Apa Yang Sudah Kita Desain Nah Ini Contoh Proses Simulasinya Ketika Kita Sudah Desain Kita Ingin Melihat Gara-gara Yang Banyak Makan Waktu Dari Proses Yang Mana Semacam Grafik Ini Contoh Untuk Tampilan Business Rolenya Jadi Kita Bisa Masukkan Terus Mungkin Bedanya Kalau Kapan Kita Harus Mempisahkan Tentu Sehingga Dalam Business Terus Atau Dalam BBM Kalau Kita Sebenarnya Kita Bisa Menambahkan Terus Cabang BBM Jika Ini Kita Tinggal Tarik Cabang Beda Kalau Business Rule Ini Kita Bisa Ubah Rules Secara Rantai Tanpa Perlu Kita Mengubah Desain Workload Sedangkan Kalau Kita Pada Saat Mendesain Workload Kita Tambahkan Rules Desain Workload Ketika Ada Perubahan Rules Walaupun Workload Tetap Tapi Kita Ada Perubahan Perhitungan Untuk Rating Kita Harus Mengubah Desain Workload Cara Itu Sebaiknya Kita Misalkan Kalau Rules Yang Sering Terjadi Perubahan Itu Ke Dalam Business Rule Ini Jadi Developer Hanya Untuk Oracle MySQL Bisa Untuk Koneksi Ke Data PC Semua Bisa Jadi Nggak Ada Hubungan Dengan Oracle Sebenarnya Cuma Menang Jadi MySQL Apapun Data Bisa Bisa Untuk Yang Koneksi Tadi Contohnya Kayak Bikin Business Komponen Tadi Kita Tinggal Pilih Database Apa Ada List List Siti Kita Tinggal Pakai Nah Ini Contoh Service Kalau Kita Mendesain Service Misalkan Disini Ada Berbagai Service Disini Kita Tinggal Call Function Mana Yang Kita Panggil Kita Tinggal Masukkan Di Parameternya Disini Kalau Untuk Service Biasanya Kita Bisa Desainnya Tampilannya Ini Service Apa Ini Adalah Parameternya Disini Adalah Output Jadi Kita Tentukan Tinggal Masukkan Parameter Mana Yang Sebagai Output Terima Ters Tersebut Ters Tersebut Di Oracle BPM Bisa Auto Generate Form Jadi Berdasarkan Parameter Yang Kita Masukkan Pada Saat Desain BPM Tadi Disini Kita Bisa Langsung Generate Form Tapi Selain Kalau Kita Mungkin Merasa Form Standart Dari Oracle BPM Ternyata Terlalu Simple Kita Bisa Mendevelop Menggunakan ADF Ini Form Menggunakan ADF Jadi Chat Chat Sebelah Adalah Chat Yang Tadi Saya Presentasikan Di Depan Tadi Nah Ini Contoh Tampilan Untuk Web Base Process Composernya Disini Sama Untuk Mendesain Oracle Cuman Mungkin Komponennya Lebih Terbatas Lebih Banyak Yang Ada Di Developer BPM Studio Tadi Karena Ini Memang Gunanya Buat Business User Di Process Composer Tadi Kan Saya Bilang Business User Bisa Mengubah Rolls Jadi Di Proses Composer Kita Bisa Lakukan Perubahan Business Rules Jadi Kalau ada Perubahan Perhitungan Rules Tinggal Business Biser Langsung Mengubah Tidak perlu Contact IT Bisa 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 Nah ini contoh untuk Social BBM atau yang dinamakan BBM Process Spaces Ini yang di-deploy di atas Oracle Web Center Spaces Oracle Web Center Portor Jadi ini adalah interface yang dilihat oleh user Yang menggunakan Oracle BBM Bedanya dengan Menggunakan Oracle BBM Workspace Dan Oracle BBM Process Spaces Kalau dia di-deploy di dalam BBM Process Spaces Dia bisa menggunakan fitur Seperti ini, dokumen management Kemudian discussion Jadi ketika dia melakukan approval workflow Dia bisa melakukan discussion Atau kolaborasi dengan orang lain Kalau ada keputusan seperti itu Biasanya kita menggunakan BBM Process Spaces Seperti ini, dokumen management Discussion Forum Dan activity stream ini adalah Fitur yang ada di Web Center Dan tidak ada di BBM Workspace Nah kalau ini adalah yang proses BBM Proses Workspace Ini adalah yang default bawaan dari Oracle BBM Jadi disini adalah List Inbox Tidak ada fitur kolaborasinya saja Disini dia bisa melakukan tracking workflow-nya Jadi ditampilkan Desain workflow-nya Kita bisa lihat statusnya Proses ini sampai di mana Dan kita juga bisa melihat Historinya Siapa saja yang sudah meng-prove Proses dari awal hingga akhir Tanggal berapa Semua historinya Ada audio-nya tercatat resisten Ini contoh untuk proses analitiknya Itu grafik performanya dari Business Process 10 Sekarang apa sih hubungan BBM dengan ADF Biasanya ADF ini bisa digunakan Kalau kita menggunakan Human Task Workflow Jadi ADF-nya kita gunakan sebagai interface Jadi kita bisa mendesain Suatu form tampilan Untuk memproses Human Task Workflow tadi Yang dihubungkan dengan Oracle BBM Jadi ketika Oracle BBM ini Kita desain di worklownya Untuk memanggil Suatu Human Task Human Workflow Dia akan auto-generate form Yang di mana Form tersebut yang digenerate Adalah based on ADF Jadi Oracle BBM ini Akan meng-generate ADF basis dan task flow Yang digunakan untuk BBM UA Dan untuk Proses model dan binding layarnya Dia menggunakan BBM data control Dan service layarnya Dia juga menggunakan ADF-BC Jadi ini contoh Ketika kita mendesain Human Task Workflow Desain interface Untuk Human Task Prosesnya Di sini sama Kalau kita lihat Kayak tadi Di KDK kita membuat Business Component Di sini kita bisa lihat Ada Kayak Task untuk Business Component Dan di service yang kita bisa Datang di sini Dia akan otomatis Kemudian di Oracle BBM Dia sudah ada Built-in component Untuk memberikan Comment dan Attachment Dari suatu Workflow tersebut Kemudian ini Untuk data visualisasi Ini juga menggunakan Cat atau graph Yang digunakan Untuk membuat BBM POM Di sini ada Tiga cara Yang pertama adalah One click Untuk generate Default BBM POM Dari suatu Task Kemudian yang kedua adalah Based on Wizard Jadi kita bisa create New interface Tapi dia ada Wizardnya Kita tinggal Masukkan parameter aja Next-next Atau kita ingin Membuat Benar-benar Page yang baru Kita desain sendiri Dari ADF Dan semua itu Bisa dimodifikasi Di GDeveloper Kemudian Di ADF Untuk Dokumentasi ini Dia juga Support Untuk Inval Notification Ini untuk Integrasi dengan ADF PC-nya Jadi Task flow yang ada Di BBM itu Dapat Include ADF PC data control Jadi Task flow yang kita Bangun Untuk Oracle BBM UI ini Kita bisa Menggunakan Data control Yang kita buat Di ADF PC Misalkan Kita ingin Request data Mau ambil data Dari database Kita menggunakan ADF PC Dia juga Bisa menggunakan ADF PC service Kemudian Untuk Business rule-nya Dia juga Support Untuk ADF PC PC fight Ini Contoh Business rule-nya Dia menggunakan ADF PC fight Jadi Misalnya Dari kita kan Design view-nya Di view itu Kita bisa Tambahkan Validasi rules Business rule ini Bisa Terkait dengan Rules yang kita Buat di ADF PC Jadi Di sini Dia auto-generate Rules yang kita Buat di ADF PC Dan Laksinya Langsung Dengan Jadi Oracle BBM Ini adalah Proses Driven Framework Dimana Dia Terintegrasi Antara Development Toes Dengan Untuk Desain Modeling Business Prosesnya Dan Dia bisa Gunakan Fitur-fitur Kolaborasi Antara Business User Dengan Developer Zero Coding Zero Coding Setting Jadi Termasuk Di J Developer Or Loper Sendiri Kalau Oracle BBM Itu Produk Sendiri Tapi Dokumen Desain Semua Menggunakan J Developer Lagi Tapi Engine Sendiri Ada Produk Perkis Lais 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 Sampai Berapa Nilainya Kenapa Nilainya Berapa Kalau Jadi Kalau Dia Sebenarnya Lisensinya Per Prosesor Jadi Bukan Per User Processor Base Processor Server Tergantung Spike Server Yang Digunakan Oracle BBM Udah Lumayan Banyak Di Telekomsel Sendiri Sudah Pakai K Tuan Tuan Pertanyaan Bapak tadi Yang bisa di develop di Tomcat Ini sih bisa Di blognya kita bisa lihat Ada cara konfigurasinya bisa di develop Terima kasih